ini lagi apa namanya acara pagi didosierkan kartu kondisi ini rangkaian acara dari ulang tahun di dosier yang berikutnya gimana sih rangkaian acaranya kak mungkin bisa diteritakan dari awal sampai sekarang ini kan bukan makanya saya pikirkan terus kayaknya memang konsepnya ya ya kartu didosiernya pinggul di tiap kota yang ada di Indonesia salah satunya di sini terus aku lihat memang juga selain apa namanya memperkenalkan program-program terbaru dari Indonesia terus apalagi ada yang terbaru nih yang sekarang untuk nonton Indonesia itu udah nggak pakai digital loh sekarang pakai apa namanya set of box gitu jadi ya bener-bener ngasih tahu untuk masyarakat bahwa untuk nonton Indonesia udah nggak bisa digital lagi kak tadi pendapat kesambutan begitu banyak dari warga jaktim ini luar biasa sih luar biasa masyarakat aku pertama kali ini juga kayak nyanyi off-air terus outdoor dengan ketemu masyarakat yang ada di sini luar biasa gimana ada keseruan atau hal-hal yang Kak Selvi suka nggak sih dari acara ini dari nyanyi outdoor terus pertama kali banyak sih kayak nyanyi tuh pagi-pagi gini kan dengan semangatnya mereka jadi juga ikut-ikuti yang meriah gitu yang semangat juga nyanyinya kelihatan ada fans-fansnya nggak sih ada apa sih kalau nama fans dari kak Selvi Selvita selvita gimana tadi ngeliatan Kak mereka semangat terus udah apa saking semangat itu mereka udah duluan stand by di sini daripada Selvi ini kan acara pagi banget gitu biasanya kalau malam lebih 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 menunggu nggak tidur atau memang sebelumnya di tidur-tidur siang tidur lebih sore agar supaya paginya enggak fit-fit Oh iya lebih fit gitu enggak juga sih gimana nge-spare waktunya gitu maksudnya dengan ada acaranya pagi-pagi gini ya lebih banyak tidur yang cukup kadang kadang kita pengen tidur yang cepet tapi nggak bisa gitu Oke mungkin ah terakhirnya udah bagi udah jadi bagian dari keluarga Indosiar dan mengisi berbagai acara di Indosiar gimana keseruannya mungkin keluh kesahnya gimana seneng banget sih ya jadi apa ya bagian dari Indosiar itu bukan hal yang mudah bisa dapet kesempatan ini bisa dipercaya sampai sekarang dan seneng banget masih bisa dilibatkan di acara-acara Indosiar terima kasih sekali di Indosiar masih percaya dengan Salfi dan mudah-mudahan Salfi bisa tetap selalu memberikan karya yang orang senangi dan indosiar pun juga bangga punya Salfi siapa pun juga bangga Salfi siapa pun juga bangga bisa di Indosiar tahun ini ada proyek apa sih kalau gitu project seperti biasa berkarya dengan buat lagu terus ngeluarin single ada single terbaru apa nih ada rencana ya religi mudah-mudahan bisa terlaksana kalaupun enggak ya itu udah ada single yang lain lagi untuk berikutnya Oke persiapan Ramadhan gimana nih itu dia ada Insyaallah ada lagu-lagu religi kalaupun yang ada Salfi ya sebagai publik figur yang memang butuh support tentunya mereka adalah sebagai penonton setia Salfi selama ini terus yang memberikan doa-doa yang yang menseperkan waktunya itu untuk Salfi gitu jadi apa bersyukur punya fans yang bener-bener ngikutin gitu seperti Salfi tapi rutin gak sih untuk bertemu pen mungkin disempetin harus disempetin karena kayak untuk apa sih kumpulan mereka tuh juga penting gitu untuk yang kita karena mereka tuh udah seperti keluarga sendiri udah kayak ya udah jadi bagian hidup Salfi ya jadi harus ada waktu juga kalau Salfi sebelum jadi dari bagian dosiar mungkin sebelum nyanyi dan segala macem itu ngapain sih apa tau dulunya itu siapa sih gitu Salfi itu emang sebelumnya udah nyanyi dari panggung ke panggung selain sekolah waktu itu ini udah mulai nyanyi dari kapan sih suka nyanyi mulai nyanyi dari nyanyi panggung ke panggung itu mulai dari kapan umur berapa umur umur lima tahun lima apa nih tahun gitu udah mulai nyumbang-nyumbang lagu tapi yang bener-bener ngikut di orkest gitu di SMA kelas SMA emang dari kecil ya? iya kalau orang tua emang ada bakat seni gitu? enggak, enggak ada enggak ada kemasin kan gak sih Kak, berapa pertama kali bayaran nyanyi dari panggung ke panggung pertama kali nerima bayaran? pertama kali dibayar itu siang malam 25 ribu masih anak kecil jadi waktu itu tuh dikasihnya apa ceritanya nih ini buat beli bakso aku masih inget kata-katanya ini buat beli bakso ya 25 ribu itu siap dong aku diantarin bapak pake bentor itu bener-bener kayak adik, bukan masalah gimana-gimana kayak 25 ribu aja itu tuh buat cuman beli bensin cuman kan ya aku seneng karena waktu itu aku lagi semangat-semangat ingin nyanyi itu acara apa Kak? acara wedding acara wedding kak asal mana sih emang asalnya? selesai itu orang tua gimana ketika kayak ini aja ya mungkin ada rasa kecewa juga kan tapi lebih kepada ini bersyukur aja nak kata-kata gitu ya nanti bener-bener ada lagi yang ini gitu ada yang manggil selfie lagi mungkin itu dari awal ya mungkin itu bagian dari awal? iya bagian dari perjuangan pertama tapi sekarang orang tua kasih selfie gimana melihatnya kesuksesan dengan kasih orang kakak sekarang ini? walaupun orang tua gak bisa yang bener-bener stay di Jakarta ya usahanya tetep terus pelancar kerja karena gak sih keinginan kasih selfie untuk untuk orang tua kasih selfie di perangkat menurut sukses ini? mewujudkan keinginan orang tua kayak contohnya seperti naik kaji pengen-pengen dia cuma mendoain ya udah ada niat sepertinya tuh? ada oke ya cukup ya terima kasih ya kak sukses ya